Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Nauradiyah Sofaranti Putri Diliputan seputar Soekorjo Pemirsa dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah Terlaksana Grand Final Lomba MTK, MKK, FMASA, dan FBA Baik pemirsa berikut liputan selengkapnya Pengurus Pondok Pesantren Salafia Shafi'ia Soekorjo Menyelenggarakan serangkaian perlombaan Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah Acara ini dirancang untuk melibatkan berbagai lembaga Termasuk lembaga formal, lembaga non-formal, serta santri putri Baik dari asrama pusat maupun cabang Tujuan utama dari diselenggarakannya perlombaan ini Ialah untuk meningkatkan semangat keislaman Serta memperdalam kecintaan para santri Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Sekaligus mengenang dan menyebut kelahiran Nabi Muhammad SAW Dengan penuh rasa syukur Serta kegiatan-kegiatan positif benuan sa-keislaman Kegiatan ini dikelompokkan dalam 4 kategori utama Yakni Musabako Tilawatil Quran MTK, Musabako Kiratil Kutub MKK, Festival Mahatsalafi FMASA, dan Festival Bahasa Asing FBA Kategori MTK meliputi lomba tilawah Al-Quran Yang dibagi berdasarkan usia Yakni anak-anak, remaja, dan dewasa Dengan kriteria penilaian meliputi kualitas bacaan Makhori jul huruf, serta pemahaman tajud peserta Mkika berfokus pada kemampuan para santri dalam membaca dan memahami kitab-kitab klasik Seperti kitab Fatul Qorib dan kitab Fatul Mu'in Al-Quran 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 Al sepakat Hai artinya ismutu tetap lahumma bagi keduanya mutabai'an tetap khiyar majlisi apa khiyar majlis fi'anwa'in bayi dalam macam-macamnya jual beli kasalabi seperti akad salam ma'anamnita farroko hai muddata ada mutafar wukihina purfan ma'anamnita farroko selama belum berpisah sapa keduanya mutabai'an Hai artinya muddata ada mutafar wukihina selama belum berpisah sapa keduanya mutabai'an purfan secara kuf Hai artinya yang kuat hibu baik artinya yang kuat hibu khiyar majlisi imam bitafarrokin mutabai'i ini ibadah dihima at-majlis al-abdi Hai artinya yang kuat hibu terputus khiyar majlis khiyar majlis ma'anamnita imam ada walani mitafarrokin mutabai'i ini sebab berpisah sapa keduanya jual beli ibadah sementara itu efmasa mencakup lomba di kirbas malah debat ilmiah serta storytelling mengenai sejarah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dan para sahabat bismillahirrahmanirrahim 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 kategori FBA meliputi berbagai bentuk ekspresi seni islami termasuk syir tentang sejarah Nabi, hitobah, dan teatrical dramatisasi puisi sebelumnya bismillahirrahim ketika antaraku hasil kita terbapuh makasik galangirrahim kok merunkan tutuplah surga ku dariku namun jika aku menyembah karena engkau yang pantasku sembah jangan lupa engkau tahan kenikmatan wajibmu dariku acara puncak dari rangkaian perlombaan ini ialah Grand Final yang diselenggarakan dari tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024 dimana para finalis yang telah melewati tahap penyisihan berkompetisi untuk menunjukkan penampilan terbaik di hadapan para juri keramaian dan kegembiraan ini terlihat jelas di halaman gedung Saidatuna Sauda binti Zam'ah yang dipenuhi oleh para santri yang datang untuk dapat menyaksikan babak Grand Final keberhasilan acara ini tidak hanya ditandai dengan partisipasi yang meriah tetapi juga dengan semangat untuk terus mempererat tali silaturahmi dan menanamkan nilai-nilai kecintaan serta teladan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari kami dari salah satu peserta lomba di acara debat ilmiah pada kali ini perwakilan dari Fakultas Dawah Universitas Ibrahimi kami merasa sangat senang karena dengan adanya acara ini kita dapat berpikir secara logis dan kritis dalam menyikapi problematika di zaman ini dan semoga mahasiswi Universitas Ibrahimi dapat lebih maju ke depannya lebih cerdas dan kritis dalam menyikapi problematika di zaman globalisasi ini Alhamdulillah Rabbil Alamin pada malam hari ini kami telah melaksanakan Grand Final Lomba Syiir Sejarah Nabi dan Hitobah yang mana kegiatan lomba ini adalah rentetan kegiatan kami yang telah kami laksanakan harapan kami ke depannya dengan adanya lomba ini semoga kita selalu mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW kami selaku dari panitia mohon maaf apabila ada salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja kurang lebihnya dari kami sekian terima kasih selamat menikmati